Tahun yang ke-50 ini seperti apa? Memenangkan Pilek dan Piyopress sehingga menjadi partai politik yang insya Allah bisa hat-trick menjadi partai politik. Besok kira-kira ada surprise terkait 2024 gak? Ya pastinya setiap bulan-bulan itu pasti akan ada surprise, namanya surprise saya juga gak tau ya. Kalau cuma di buku kekaua umum tapi pasti ada surprise yang akan disampaikan. Masih keumuman caranya? Ya bisa saja, datung besok. Karena memang dalam bidatonya bisa, kan bidatonya gak semua isinya kita semua tahu. Bagi bidatonya kuwa umum itu kan ada yang dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang semua sudah tercatat. Jadi kalau kemudian besok tiba-tiba ada surprise terkait dengan siapa nama bakal calon Capres atau cawapres ini berjuangkan santekannya. Kemungkinan bisa saja, kan tidak mungkin saya juga menanyakan kuwa umum namanya surprise dan ada yang tahu ya. Oke. Mbak Ujim, ini kan Partai-Partai juga mengaku, misalkan dari tim media soal Capres termasuk P3 yang mengaku pengusaha capres itu mempertimbangkan kemungkinan dari ibu Megeri atau 10. Ini gimana? Ya tentu saja sebagai partai politik kami, PDI Perjuangan memuka ruang, juga memuka silaturahmi yang sebeber-beberat. Hukus saja dalam menuju tahun 2024 BDI Perjuangan juga mempunyai harapan bisa juga bersama dengan pantai yang lain Seperti juga mungkin pantai-pantai yang lain yang bersama dengan BDI Perjuangan Namun setiap pantai pun mempunyai perhitungan masing-masing kapan time yang tepat, kapan waktu yang tepat Bagaimana perhitungannya bisa bersama siapa dengan siapa untuk menuju tahun 2024 Jadi memang kalau kemudian pengumuman calon dari BDI Perjuangan ini ditunggu-tunggu oleh pantai yang lain ya Alhamdulillah Namun timing dan waktunya tidak diumum, kapan yang menurut Ketua Umum kami di Megawati Pengumuman timing yang paling tepat adalah pengumuman Capres dan Cawaharis Oke, terima kasih Terima kasih